Fakta tentang game Free Fire yang mungkin belum Anda ketahui. Game paling populer di Play Store. Game buatan Garena International ini memuncaki kategori game terlaris di Android Play Store, dengan lebih dari 100 juta kali download sejak dirilis pada tanggal 20 Desember tahun 2017. Saat ini kepopulerannya bisa dibilang hampir membuat reputasi PUBG Mobile berkurang walaupun sama-sama bergenre Battle Royale. Pada kuartal terakhir, game game Free Fire yang mungkin belum Anda ketahui. Pada kuartal terakhir 2019, game ini berhasil mendapatkan 73 juta pengguna baru di Play Store dan App Store. Sebanyak 90 juta dolar AS atau 1,3 triliun berhasil mereka dapatkan pada kuartal pertama 2019. Secara keseluruhan, Garena Free Fire tumbuh 81 persen dibandingkan tahun 2018, dan Brazil merupakan sumber utama jumlah pengguna karena menyumbangkan 14,6 juta pemain baru. Mempunyai server lokal yang lebih cepat. Game Free Fire memiliki server lokal yang berlokasi di Indonesia, membuat jaringan jauh lebih stabil dan cepat. Permainan pun jadi lebih lancar jaya dan minim gangguan. Berbeda dengan server PUBG Mobile yang servernya masih lintas benua. Gamer community yang solid. Dengan jumlah fans serta pengguna salah satu yang terbanyak di dunia, banyak sekali komunitas game Free Fire yang sering mengadakan meet and greet serta gathering dengan sesama penggemar yang menjadikan game ini memiliki komunitas yang solid. Komunitas lokal ini tumbuh di kota-kota besar dan kecil, mereka aktif mengadakan event dan kejuaraan seperti mini turnamen dan lain sebagainya. Mempunyai kontrol auto-amp. Berbeda dengan PUBG Mobile, Free Fire mempunyai kontrol permainan yang disebut auto-amp, di mana auto-amp inilah yang membuat gerakan karakternya menjadi lebih cepat dan mudah dikontrol. Selain itu, saat Anda menaiki kendaraan, kontrolnya pun sangat nyaman untuk digunakan, coba saja Anda bandingkan antara Free Fire dengan PUBG Mobile jika tidak percaya. Free Fire memiliki zona UAV. Zona UAV adalah area yang akan muncul secara otomatis saat pesawat di angkasa. Saat pesawat tersebut muncul akan terlihat lingkaran yang berbeda. Di mana apabila Anda memasuki lingkaran zona UAV Free Fire tersebut, sudah pasti posisi kalian akan terlihat musuh, dan jika dibandingkan dengan PUBG Mobile, faktanya PUBG M tidak memiliki zona UAV. Panci bisa memantulkan peluru. Pasti fakta yang satu ini jarang diketahui oleh pemain, item panci dapat memantulkan peluru. Anda bisa menggunakan item panci ini sebagai perisai untuk melindungi diri dari tembakan lawan. Tembakan-tembakan musuh yang diarahkan kepada Anda pasti akan gagal jika Anda memegang panci ini. Pada saat kalian merunduk, kalian sudah mengurangi radius serangan musuh ke badan sehingga lebih memudahkan panci untuk memantulkan peluru dari lawan. UAV drone bisa dihancurkan. Tahukah Anda, jika UAV drone di Free Fire ternyata bisa dihancurkan. Ini adalah salah satu tips bermain Free Fire yang bisa Anda praktekkan langsung. UAV drone sangat mungkin dihancurkan, terutama jika ditembak. Anda bisa menggunakan atribut silencer pada senjata terbaik Free Fire milikmu untuk menghancurkan UAV drone. Dengan atribut tambahan ini, serangan Anda tidak akan terdeteksi oleh musuh, sehingga menghancurkan UAV drone pun sangat mungkin dilakukan. Terima kasih. Terima kasih.